balik lagi kita di kasus duguan korupsi jalan padang lamu di tebo nih tigo terdakwa perkaru duguan korupsi jalan padang lamu tebo tahun 2019 kembali ke pengadilan tipikor pengadilan negeri jambi tigo terdakwa tersebut menjalani sidang perdana dengan agenda pembacuan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di persidangan gimana kelanjutan kita tengok di pantauan bangjek tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan simpang lopon padang lamu tanjung kabupaten tebo tahun 2019 yalah haji ismail kontraktor insinyur tetap sinulingga kabit binamarga dinas puber provinsi jambi dan suwarto direktur pt naik adipati anom kembali ke persidangan diketahui pt naik adipati anom berubahkan perusahaan yang dipakai oleh ismail untuk mengerjakan proyek tersebut sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai yanry roni serta dua hakim anggota yo vistian dan bernat panjaitan tiga terdakwa menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri jambi pada kamis 4 agustus 2022 dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum tiga terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP diketahui ismail ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi Fahrori Umar diketahui dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis namun tetap dibayarkan dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKB Perwakilan Provinsi Jambi Iqbal, Cik TV, Melaporkan Iqbal, Cik TV, Melaporkan Mereka Terima kasih.